Made on YouTube, kami mengungkap cara-cara baru untuk menghubungkan orang, memicu kreativitas, mendorong bisnis, dan memperjuangkan suara-suara baru. Inilah yang perlu Anda ketahui. Tahun lalu, kami menunjukkan kepada Anda dream screen yang memungkinkan Anda membuat latar belakang yang hanya dibatasi oleh imajinasi Anda di YouTube Shorts. Fitur ini sudah ada di tangan jutaan orang di seluruh dunia, tetapi kami baru menyentuh permukaan dari apa yang akan datang. Kami akan mulai mengintegrasikan model Google DeepMind yang paling mumpuni untuk membuat video, VO, ke YouTube Shorts akhir tahun ini. Anda akan dapat membuat latar belakang video yang lebih luar biasa, menghidupkan konsep yang dulunya mustahil untuk divisualisasikan. Bayangkan seorang booktuber melangkah ke halaman novel klasik, The Secret Garden, atau seorang perancang busana yang langsung memvisualisasikan konsep desain yang menyenangkan dan imajinatif untuk dibagikan kepada audiens mereka. Di YouTube, kesuksesan tidak bisa diukur dengan satu ukuran saja. Kesuksesan itu unik, sama seperti kreator dan artis kami yang bersemangat. Baik itu tentang ekspresi diri, menemukan komunitas, atau mencapai kebebasan finansial, kami ingin menawarkan peluang jangka panjang untuk menempa jalan Anda sendiri menuju kesuksesan. Dan sekarang, kami menghadirkan kekuatan transformatif AI ke dalam perjalanan itu, sambil membangun rekam jejak tanggung jawab kami. Kami percaya AI akan membuka bentuk ekspresi baru bagi kreator, dan AI akan menggunakan kekuatannya untuk bekerja bagi Anda dan visi kreatif Anda. Hari ini di Dan untuk pertama kalinya, Anda juga akan dapat membuat klip video mandiri berdurasi 6 detik untuk shorts Anda dengan bantuan VO. Misalnya, jika Anda melihat-lihat rekaman Anda dan merasa ada yang kurang untuk membantu menyatukan semuanya, Anda dapat dengan mudah membuat klip tunggal yang sesuai dengan konten yang telah Anda rekam. Kreasi ini akan diberi tanda air menggunakan SYNTH ID, dan kami akan menerapkan label yang dengan jelas mengomunikasikan kepada pemirsa bahwa itu dibuat dengan mitra kreatif baru muncul dengan ide-ide segar dan menarik bisa menjadi tantangan. Jadi, kami akan memberikan tab inspirasi di YouTube Studio Perubahan Total, menciptakan teman bertukar pikiran yang didukung oleh AI Generative. Ini akan membantu menyusun saran yang dapat Anda bentuk menjadi proyek lengkap dengan ide video, judul, gambar mini, dan kerangka yang sesuai dengan gaya Anda. Tahun depan, kami akan memperkenalkan pintasan baru yang membawa Anda langsung ke tab inspirasi dari manapun Anda menemukan inspirasi, seperti komentar teratas, video lain, atau bahkan katalog Anda sendiri. Membangun hubungan yang lebih dalam satu sama lain ada hubungan khusus antara Anda dan penggemar paling setia Anda di YouTube. Mereka yang selalu ada, tidak pernah melewatkan satu momen pun. Dan kami ingin mendorong Anda untuk terhubung dengan cara yang lebih hebat. Komunitas YouTube yang dibuat di YouTube 2024 lebih dari sekadar komentar. Komunitas, sudut internet Anda sendiri, tepat di saluran kreator, akan menjadi pusat untuk membahas video, berbagi karya seni penggemar, terhubung dengan individu yang berpikiran sama, dan membangun rasa memiliki yang kuat. Komunitas kini tersedia di beberapa saluran dan kami berencana untuk mengujinya dengan lebih banyak dari Anda tahun ini. Sebelum kami memperluas akses ke lebih banyak saluran pada awal tahun 2025, Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang hal itu di postingan blog kami di sini. Hype YouTube dibuat di YouTube 2024 sorot bintang yang sedang naik down dengan hype. Naikkan volume pada bintang yang sedang naik down yang tidak dapat berhenti Anda bicarakan. Hype memberi orang cara baru untuk menunjukkan dukungan bagi kreator baru yang mereka yakini. Dengan, emang hebohkan, di sebuah video, penggemar memiliki tujuan bersama untuk menghubungkan kreator favorit mereka dengan pemirsa baru. Video dengan poin hype terbanyak akan ditampilkan di papan peringkat khusus, meningkatkan peluang mereka untuk ditemukan dan dikenali. Kami telah mengujinya di Brasil, Turki, dan Taiwan dan kami berencana untuk memperluasnya ke lebih banyak dari Anda dalam beberapa bulan mendatang. Baca selengkapnya tentangnya di sini. Dubbing Otomatis YouTube dibuat di YouTube Temukan pemirsa global dengan dubbing otomatis. Kami telah menguji alat dubbing kami dengan sekelompok kecil kreator yang memungkinkan Anda membuat track audio terjemahan untuk video Anda dalam berbagai bahasa. Kami sangat gembira dapat menghadirkannya keratusan ribu pengguna lainnya dalam beberapa bulan mendatang. Dan akan memperluas jumlah bahasa yang didukungnya. Dari bahasa Spanyol dan Portugis hingga bahasa Perancis, Italia, dan lainnya. Sehingga Anda dapat membuat konten Anda dapat diakses oleh lebih banyak orang di seluruh dunia. Dan sekarang kami sedang menguji coba kemampuan baru dengan beberapa kreator yang akan mentransfer nada dan intonasi Anda, suasana lingkungan sekitar Anda, dan memasukkannya ke dalam audio yang dialihbahasakan. Sehingga pengalaman tersebut terdengar lebih alami, YouTube Community Hub dibuat di YouTube 2024. Ditambah lagi, perombakan tab komentar, kami mengubah tab komentar di aplikasi YouTube Studio menjadi komunitas hub untuk keterlibatan penggemar yang lebih dalam. Menanggapi banyak komentar bisa jadi sangat merepotkan, jadi kami menambahkan saran balasan yang disempurnakan AI yang disesuaikan dengan gaya Anda. Memberi Anda titik awal yang bermanfaat yang dapat Anda sesuaikan dengan mudah untuk menyusun tanggapan Anda. Nantikan fitur ini dan lebih banyak alat penghemat waktu seperti sorotan komunitas dan metrik pemirsa. Terima kasih telah menonton!